Pendekar muka buruk jilid 15. Sesungguhnya tujuan Ngigo Hang Tojin adalah berusaha menyelamatkan diri dari kejaran lawan, maka begitu melihat pihak lawan sedang sibuk menghadapi timpukannya, dia buru-buru melarikan diri secepat-cepatnya dari tempat itu. Suto Hang segera tertawa dingin. Hehehe, 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 kalau kau sampai berhasil melarikan diri dari cengkramanku, percuma saja aku berkelana di dalam dunia persilatan. Di tengah bentakan keras, tubuhnya yang cepat dan lihai itu dalam waktu yang singkat Ngigo Hang Tojin telah berhasil disusul olehnya, tampaknya sebentar lagi imam tua tampaknya bakal terjatuh ke tangannya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara pujian kepada Seng Buddha berkumandang datang memecah kesunyian, disusul dari tepi jalan muncul seorang padri tua yang berjenggot putih, setelah membiarkan Ngigo Hang Tojin berlalu dari sisi tubuhnya, ia menghadang jalan pergi perempuan cantik itu. Iblis bumi Suto Hang menjadi teramat gelusar ketika melihat jalan perginya dihadang, telapak tangannya segera diayun ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Merasakan datangnya angin pukulan yang maha dasyat dari musuhnya, tanpa berpikir panjang dia segera menyilangkan tangan untuk menangkis. Bla'a'a'am. Benturan keras segera menimbulkan suara yang menggelegar di udara. Padri tua itu terdorong mundur satu langkah ke belakang, sebaliknya tubuh Suto Hang tergetar keras. Eeei, bukankah Taisu berasal dari ruang Nen Elohon di Kuil Si Olim Si? Setelah mengetahui siapakah padri tua yang baru datang itu, tanpa sadar iblis bumi Suto Hang berseru tertahan. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, padri tua itu segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kukira siapa yang sedang kuhadapi, tak taunya Suto Sicu yang sudah lama tak pernah kutemui sejak tiga tahun berselang, sungguh tak nyana kini kau telah muncul kembali dalam dunia persilatan, kalau begitu perjalanan yang kulakukan sekarang ini sama sekali tak sia-sia. Apa maksud ucapanmu itu? Suto Sicu tak usah berbohong, sebelum tanda kekuasaan sembilan partai besar ditarik kembali dari dunia persilatan, kekuatan dari benda itu masih berlaku dalam seluruh jagad, karena itu kuharap agar Sicu bersedia bertobat serta masuk menjadi murid Buddha, dengan demikian kau akan terhindar dari keadaan yang mengerikan. HMM ku rasa justru kau lah yang sudah sepantasnya mati di tengah genangan darah. Omitohut suara pekihkan nyaring kembali berkumandang memecahkan keheningan. Bersamaan dengan berkumandangnya suara swita nyaring itu, dari tempat kejauhan muncul beberapa sosok bayangan manusia, gerakan tubuh orang itu cepat sekali dan di dalam sekejap mati mereka sudah tiba di hadapan kedua orang itu. Rombongan tersebut terdiri dari enam orang yang semuanya berdandan sebagai kaum padri serta imam. Suto Hang melirik sekejap ke arah orang-orang itu, kemudian sambil tertawa dingin ejeknya. HMM mula-mula ku kira hanya secara kebetulan saja aku berjumpa dengan seekor keledai gundul serta seorang hidung kebau, tak taunya kalian sembilan partai besar memang sengaja ada maksud untuk mencari gara-gara dengan diriku. Padri tua itu menyapu sekejap ke arah rekannya, lalu dengan wajah serius ia berkata. Si Chu kakak beradik sudah 30 tahun lamanya mengundurkan diri dari dunia persilatan, kenapa sekarang muncul kembali untuk membuat keonaran di dalam jagad, bahkan. Melakukan pembunuhan pula pada saat ini, HMM atas perbuatanmu yang telah melanggar peraturan serta pantangan, jangan salahkan kalau Pin Cheng sekalian akan menjatuhkan hukuman kepadamu atas dasar tanda perintah sembilan partai. Bagus sekali teriak Su Toheng sambil tertawa dingin. Ingin kulihat masih adakah jago-jago lihai yang dapat diandalkan dari partai-partai Syaolim, Ho Asan, Tian San, Kun Lun, Cheng Xia, Tiang Pek, serta Soat Hong? Seorang kakek berbaju hitam yang berusia kira-kira lima puluhan segera munculkan diri dari rombongan, kemudian setelah memberi hormat kepada padri tua itu, ujarnya. Tai Su, bolahkah aku bertanya, apakah orang-orang kita yang tergabung dalam rombongan pertama telah menemui ajalnya di tangan iblis perempuan ini? O Min Tohut jawab padri tua itu sambil berseru memuji keagungan Seng Pencipta, sayang sekali kedatangan Pin Cheng terlambat satu tindak, sehingga kedua orang rekan kita telah menemui ajalnya di tangan perempuan ini. Ucapan tersebut seketika menggemparkan seluruh hadirin yang telah berkumpul di tempat itu. Kakek berbaju hitam tadi segera memutar badannya menghadap ke arah Su Tohong, lalu hardiknya dengan suara keras. Su Tohong kau memang iblis kejam tak berperi kemanusiaan, sambutlah sebuah pukulan dari aku Tseokongki yang berasal dari perguruan Soat Hong. Padri tua yang bernama Ite Heng Tai Su buru-buru menghalangi sambil berkata, Cho Si Chu, untuk sementara waktu jangan buru-buru turun tangan, ketahuilah Su Tohong bukan saja musuh umum dari sembilan partai besar, dia pun merupakan musuh dari semua umat persilatan di kolong langit, kita semua yang telah tergabung dalam persekutuan sembilan partai sejak-sejak semula sudah sepantasnya kalau mau mundur kita lakukan bersama-sama. Iblis Bumi Su Tohong menjadi gusar sekali ketika menyaksikan dirinya didesak terus-menerus, tiba-tiba ia memperdengarkan jeritan panjang yang amat memekikan telinga, menyusul kemudian dalam genggamannya telah bertambah dengan sebuah seruling sepanjang delapan dipa yang terbuat dari kemalah hijau. Segenap anak murid dari tujuh partai besar yang hadir di dalam gelanggang Su Tohong segera mengira kalau musuhnya telah bersiap-siap hendak turun tangan, serentak semua orang pada mundur satu langkah ke belakang sambil mencabut keluar senjata tajam masing-masing. Su Tohong segera tertawa dingin, ejeknya. Heeh, 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 Raja Akhirat belum menyebarkan undangan kepada kalian semua, kenapa kalian sudah begitu gugut dan gelisah aku lihat lebih baik kalian segeranya dari sini saja, sebab jika malaikat lemaut telah datang, maka terlambatlah bagi kalian untuk melarikan diri HMMM. Kalian ingin maju bersama-sama paling banter kalian juga akan menggunakan care seperti yang pernah digunakan untuk menghadapi diriku pada 30 tahun berselang, ayo kalau mau maju cepat maju, ingin kulihat sampai dimanakah kemampuan yang kalian miliki. Berbicara sampai di sini, ia segera memerintah Sim Sohsia untuk mundur dua langkah ke belakang, kemudian kepada Ing Heng Tai Su katanya sambil mendengus dingin. HMMM baiklah, biarlah kalian mau bertarung secara bergilir atau main kerubut, nyonya besarmu akan melayani semua keinginan kalian itu, ayo silahkan turun tangan. Maaf seru Ing Heng Tai Su kemudian. Toya Sian Chiangnya segera diayunkan ke udara, para jago dari enam partai persilatam pun segera menyebarkan diri dan mengepung Su Toheng di tengah kalangan. Mula-mula mereka berjalan mengelilingi lawannya, kemudian dengan langkah pelan-pelan yang kemudian tambah kencang lalu semakin kencang, sementara bermacam senjata tajam yang berbeda bentuknya yang disertai dengan desiran angin tajam yang amat dingin langsung menghajar tubuh Iblis Bumi Su Toheng. Rupanya Iblis Bumi Su Toheng pun sadar bahwa persoalan yang terjadi hari ini tak dapat dihindari, maka seruling kemalannya segera diputar kencang membentuk segumpal cahaya tajam yang amat menyilaukan mata. Dalam waktu singkat sekujur badannya terlindung secara ketat sementara suara desingan nyaring bergema memecahkan kesunyian, terlihatlah Tseokongki dari perguruan Soat Hang serta seorang jago dari partai Tian San yang bernama Che Seng Siang tergetar mundur satu langkah ke belakang. Seperti diketahui, tujuan sembilan partai besar mengirimkan jago-jago lihainya bukan lain adalah untuk membekuk Su Toheng serta menyelesaikan perselisihan di antara mereka yang telah berlangsung sejak 30 tahun berselang, meskipun di antara sembilan partai sudah ada dua orang dari partai Gobi serta Cheng Siang yang menemui ajalnya lebih dahulu di tangan Iblis wanita itu, akan tetapi ketujuh orang lainnya sama sekali tidak keder, bahkan dari barisan Jigisya segera mereka rubah menjadi barisan Sem Chai, Pat Siu, Kiu Tian, serta Pat Kuantin, tetapi dilihatnya barisan itu semuanya gagal untuk melawan musuhnya. Mereka segera mengeluarkan barisan Jit Ye Aulin yang paling ampuh. Serbu bentahin Heng Tai Su dengan suara keras. Sepasang pedang dari Mao Hiantong seorang jago lihai dari partai Ho An San serta Keng Tiong Beng jago dari partai Kun Lun bersama-sama menerjang ke depan membabat pinggang Su Toheng. Begitu dasyatnya datangnya ancaman tersebut hingga memaksa Su Toheng cepat-cepat menarik kembali serulinya untuk melindungi keselamatannya sendiri. Pertarungan yang menentukan antara mati dan hidup pun segera berlangsung dengan serunya di tengah gelanggang. Sementara itu Sempeng suami istri dan Sim Sohsia berdiri di tepi gelanggang sambil memperhatikan jalannya pertarungan. Oleh karena Su Toheng telah berpesan lebih dahulu, maka sebelum menang kalah dapat ditentukan dalam pertarungan itu, mereka merasa tak enak untuk ikut campur. Bagi Sim Sohsia sendiri, selalu menguatirkan keselamatan gurunya, dia pun seringkali mengerling ke arah Giam Minkok yang sedang duduk bersemedi untuk menyembuhkan lukanya itu dengan pandangan matanya yang jeli. Sebaliknya Sempeng suami istri memperhatikan terus gerak-gerik serta perubahan wajah dari manusia iblis bertangan seribu, iblis sakti, buddha hidup dari selaksa keluarga serta bansian cinjin. Kurang lebih seperminuman teh lamanya, tiba-tiba iblis bumi Su Toheng membentak keras sehingga seluruh kalangan jadi terperanjat, diikuti terlihatlah serentetan cahaya bening yang amat menyilaukan mati berputar di tengah udara. In Heng Taisu yang memiliki tenaga dalam paling sempurna segera mendengus berat, tampak ia mundur tiga langkah ke belakang sambil mendekap dadanya. Pepatah kuno mengatakan, bila ingin memanah orang, panah dulu kudanya, bila ingin menangkap penjahat, tangkap dulu kepalanya. Sejak permulaan Su Toheng sudah mengetahui bahwa In Heng Taisu merupakan pimpinan dari rombongan jago silat sembilan partai besar, oleh sebab itu dengan mempergunakan jurus Giyok Siow Siang Ki Kan Ceng Tian atau Irama Seruling Kumala membumbung ke langit tingkat sembilan, senjata Seruling Kumalanya segera berkelebat ke arah depan dan di dalam suatu kesempatan, dada In Heng Taisu berhasil dibabat olehnya sehingga muncullah sebuah mulut luka yang lebar dan darah segar mengucur keluar tiada hentinya. Sesudah serangannya yang pertama mendapat hasil, Su Toheng bertindak lebih jauh, Seruling Kumalanya berputar kencang hingga menimbulkan dasiran angin tajam, lalu dengan suatu gerakan yang sangat aneh, dia menerjang tubuh jago persilatan yang berada di paling daat dengan dirinya. Sementara itu jago lihai dari partai butong yang bernama Toa Hian Hoat Su berada di paling depan, Seruling Kumala tadi dengan cepat sekali menyongsong kedatangannya. Prangok! Di tengah benturan nyaring yang amat memekikan telinga, tangan kanannya terasa linu, kaku dan sakit sekali, hampir saja pedang cingkain kiam yang berada di genggamannya terlepas. Meskipun In Heng Taisu sendiri telah menderita luka luar yang cukup parah, akan tetapi dia sebagai pemimpin rombongan di dalam gerakannya kali ini tentu saja tidak leluasa untuk mengundurkan diri dengan begitu saja. Menyaksikan rekannya terancam mara bahaya, dia segera membentak keras dan meloncat ke tengah udara, pongkat sian cilangnya yang berat dengan gerakan gunung Raisan menindih kepala segera menciptakan beribu-ribu lapisan bayangan Toya yang sangat rapat dan dibacokan ke atas kepala iblis wanita itu keras-keras. Iblis Bumi Suto Hang tak berani menghadang datangnya ancaman Toya lawan secara gegabah, terutama setelah melihat hawa serangan itu meluncur datang dengan suatu gerakan yang luar biasa. Dasyatnya, buru-buru ia berkelit ke samping, kemudian seruling Kumala dalam genggamannya berkelebat ke depan menotok jalan darah Mau Hyantong dari Partai Honsan serangan itu munculnya amat mendadak dan amat dasyat membuat jago Shimao itu jadi kaget dan terdesak mundur dua langkah ke belakang, menggunakan kesempatan itulah Suto Hang segera mengayunkan telapak tangan kirinya ke depan. Segulung angin pukulan tajam dengan cepat menyerang ke arah jago lihai dari Partai Tiangpek yang bersama Leng En Kek bera-a-a-a-a-a-ak. Di tengah benturan nyaring, kempelangan Toya In Heng Tai Su bersarang di belakang tubuh Suto Hang sehingga menciptakan sebuah liang yang cukup dalam di atas permukaan tanah tepat di belakang tubuh Suto Hang, bahkan hampir saja mengenai rekannya sendiri, Mau Hyantong dari Partai Hoasan yang sedang mengejar musuhnya. Untung padri tua itu cukup cekatan dan segera miringkan Toyanya sedikit lebih ke samping, hingga kecelakaan yang tak diinginkan dapat dihindari, kendati begitu air mukanya tak urung berubah juga menjadi merah padam saking jengahnya, buru-buru ia membentak keras. Iblis perempuan, jangan lari sambut dulu sebuah pukulanku yang hebat ini. Dengan menutulkan ujung Toyanya ke atas permukaan, tubuhnya segera melayang ke tengah udara dan sebuah tendangan kilat dengan cepat dilancarkan. ILMU Tendangan Bu Intai dari Kuil Xiao Lim si tersohor sebagai ilmu tendangan yang paling ampuh di kolong langit, apalagi tendangan tadi disertai dengan segenap tenaga dalam yang dimilikinya selama berlatih puluhan tahun lamanya, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut, terutama apabila Suto Hang sampai terkena serangan tersebut. Akan tetapi bagaimanapun juga Iblis Bumi Suto Hang merupakan seorang Iblis perempuan yang sangat lihai di dalam permainan silat, ditambah lagi pengalamannya yang matang selama banyak tahun membuat dia semakin luar biasa sekali. Menggunakan kesempatan ketika Leng In Kok dari Partai Tiang Pek sedang menghindarkan diri dari datangnya ancaman angin pukulan yang dialancarkan, tubuhnya segera bergesar satu langkah ke samping, dengan gerakan tersebut denga atepatia telah melepaskan diri dari tendangan tanpa bayangan yang dilepaskan. Heng Tai Su, bahkan sebaliknya ia sempat melancarkan serangan balasan. Belah A-A-A-Am. Di tangan benturan keras, Tumit In Heng Tai Su kena terhajar telak sehingga membuat badannya mundur satu langkah ke belakang dengan sempoyongan. Sebaliknya biar pukulan yang dilancarkan Suto Hang berhasil menghajar Tumit Lawan, akan tetapi telapak tangannya seakan-akan menghantam baja yang keras sekali, membuat tangannya terasa sakit dan linu, buru-buru dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan mencelat mundur sejauh lima tombak lebih ke belakang. ILMU Pedang Aliran Hoan Sanpei sudah terkenal diri seluruh kolong langit, melihat musuhnya meloncat mundur ke belakang, Ma Oh Hyanteng segera berpekik nyaring, pedangnya diserta cahaya tajam dan hawa pedang yang tebal dengan cepatnya membacok ke depan. Suto Hang segera melintangkan seruling kumalanya untuk menangkis datangnya ancaman tersebut, kemudian tangannya diayun ke depan dan serentetan cahaya berwarna keperak-perakan memancar keluar dari balik ujung seruling, langsung meluncur ke arah musuhnya. Teriakan kesakitan yang menyayat hati berkumandang memecahkan kesunyian, jalan darah cikut hiat di atas suluh hati Ma Oh Hyanteng terkena bidik, tubuhnya mundur ke belakang dengan sempoyongan dan segera roboh terkapar di atas tanah. Enam orang jago lainnya jadi tercekat ketika menyaksikan peristiwa itu, In Hang Tai Su dari kuil Xiao Lim Si segera membentak dengan suara keras. Iblis wanita, beranikah kau beradu tenaga dalam dengan pin Cheng kalau berani, mari kita buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita berdua. Agaknya padri tua itu sudah menyadari akan keganasan serta kelihayan iblis bumi Suto Hang, ia bersedia mengorbankan keselamatan jiwanya asal para jago yang lain bisa meloloskan diri. Siapa tahu Suto Hang cuma mendengus dingin dan sama sekali tidak menggubris terantangan tersebut, seruling kumalanya diputar ke depan, lalu mengirim sebuah totokan ke arah Toa Hyansu dari Partai Butong. Sementara itu barisan Jit Ye Aotin telah hancur berantakan dan tidak mendatangkan manfaat apa-apa, dalam keadaan begini harus bertarung satu lawan satu, tentu saja Toa Hyam Hoat Su bukan tandingan lawan. Saking cemasnya, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasahi seluruh tubuh Enheng Tai Su dari kuil Siao Lim Si, buru-buru ia membentak keras. Sambut seranganku ini. Dengan sepenuh tenaga dia ayunkan toyanya, dia melancarkan sebuah babatan ke arah perempuan itu. Serangan tersebut dilancarkan oleh Enheng Tai Su dengan mempertaruhkan selembar jiwanya, andai kata Toa Hyam Hoat Su diri Butong berhasil dibinasakan olehnya, namun ia sendiri akan termakan pula oleh kempelangan Toya Seng Padri Tua yang amat berat hingga mencapai ribuan kati itu. Pada saat yang kritis itulah, tiba-tiba perempuan itu menjejakan kakinya ke atas tanah, Seng badan melayang sejauh beberapa tombak dari tempat semula dan secara tepat sekali berhasil meloloskan diri dari ancaman Toya Padri Tua itu. Pekikan nyaring berkumandang dari tempat kejauhan, dari balik pepohonan yang lebat tiba-tiba meluncur datang tiga sosok bayangan manusia. Ketiga sosok bayangan manusia itu meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, dalam sekejap mati saja ia. Sudah melewati jalan raya dan langsung mendekati arna pertarungan. Suto Hang segera mengalihkan matanya ke arah tiga pendatang itu, dengan cepat ia mengenali ketiga orang itu sebagai jurupikir dari perkumpulan Kepang yang bernama Temkian, ketua ruang hukum dari perkumpulan Suhepang yang bernama Kongbong Yew dan manusia aneh dari perguruan Suhepang yang bernama Hongkeng Siu. Ketiga orang itu merupakan musuh-musuh besarnya yang sudah mengikat tali permusuhan sejak beberapa tahun berselang, maka sadarlah iblis bumi bahwa kedatangan ketiga orang itu pun tidak lain hendak mencari gara-gara dengan dirinya. Selaka pikirnya di dalam hati dengan terperanjat, seruling kumalannya segera dilintangkan di depan dada untuk menjaga segala sesuatu yang tidak diinginkan, lalu sambil berdiri kaku dengan sikap angkuh tegurnya seraya tertawa dingin. Hehehe, 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 tua bangka si Tem, rupanya kedatangan kalian bertiga pun untuk mencari gara-gara denganku. Hehehe, 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 sedikit pun tidak salah jawab juruk pikir dari Kepang yang bernama Tem Kian ini sambil tertawa dingin, kau memang cerdik sekali, sembilan partai dan tiga perkumpulan besar telah memengirim dua belas rombongan jago lihai untuk mencari jejakmu serta kakakmu, aku rasa lebih baik cepat-cepatlah menyerahkan diri untuk menerima hukuman. HMM masih mendingan kalau orang lain yang mencari aku, sedang kau huuh terhitung manusia macam apakah dirimu itu. Aku merupakan seorang ketua bagian hukum seru Kong Beng Yiu dari perkumpulan Suhe Pang sambil tertawa dingin, apakah tidak pantas bagiku untuk menghantar dirimu pergi ke neraka tingkat ke sembilan. HMM, mengandalkan selembar mulutmu yang busuk itu HMM ku rasa lebih baik kau jangan banyak bicara lagi, meskipun. Suto Hang bertangan keji dan berhati telangas, akan tetapi perbuatanku tidak serendah dan tak tahu malu seperti perbuatan perkumpulanmu itu. Ketua ruang hukum dari perkumpulan Suhe Pang ini jadi amat gelesar sekali, dia maju selangkah ke depan dan mementak keras. Suto Hang coba katakan di manakah letak kesalahan dan ketidak tahu maluan dari perkumpulan kami. HMM, 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 apakah aku harus menggungkapkan semua kejelekan serta ketidak tahu maluan dari perkumpulanmu itu ataukah kau tak takut bakal makin malu saja kejelekan perkumpulanmu itu kuungkapkan secara belak-belakkan. Gelak tertawa yang amat menyeramkan berkumandang memecahkan kesunyian, tiba-tiba terlihatlah beberapa sosok bayangan manusia melintasi udara dan menerjang ke arah Giam Minkok. Suto Hang bermata sangat awas, dengan cepat ia dapat menangkap gerak-gerik itu, dengan hati gelisah ia segera berteriak keras. Kalian cepat menolong jiwa bocah itu jiwanya terancam bahaya. Sim Soh Xia jadi gelisah sekali sesudah mengetahui bahwa Buddha hidup dari selaksa keluarga serta Bansian Chinjin telah sadar lebih dahulu dari semadinya dan membawa para jago lainnya menerjang ke arah Giam Minkok. Ia tak berani bertindak ayal, sambil membentak keras tubuhnya segera menerjang maju ke depan. Manusia aneh dari perguruan Suhye Pang yang bernama Hong Siu itu segera tertawa dingin, dia mengirim sebuah pukulan lunek dan dingin ke depan untuk menghadang jalan perginya. Bocah perempuan, buat apa kau pergi ke sana sudah bosan hidup rupanya kau ini ujarnya sambil tertawa. Kau tak usah mencampuri urusanku mentak Sim Soh Xia dengan suaranya ring, pedangnya dengan cepat dibabat ke muka. Dalam pada itu, iblis bumi Suto Hang yang berulang kali didesak dan dipojokkan terus-menerus, lama-kelamaan hawa amarahnya memuncak juga, ia segera membentak keras. Bangsat, sambutlah seranganku ini. Serulingku malah hijaunya diayun ke udara, segulung desiran angin tajam segera memancar keempat penjuru dan mengurung jalan darah penting di seluruh tubuh Kong Beng Ye U dari perkumpulan Suhye Pang. Kong Beng Ye U tertawa terbahak-bahak, tubuhnya berputar kencang meloloskan diri dari datangnya ancaman tersebut, hanya dalam suatu gerakan yang amat cepat tahu-tahu dalam genggamannya telah bertambah dengan sebuah panci kecil bersegi tiga yang memancarkan cahaya keemas-emasan. Suto Hang coba lihatlah benda yang akan menaklukan dirimu ini teriaknya keras. Akta aah panji ban siu toh kui kia bisik Suto Hang lirih. Dia mengenali panji tersebut sebagai senjata andalan dari Suhye Siu Liong ketua perkumpulan Suhye Pang di masa yang lampau, panji itu semuanya berjumlah tiga belas buah. Dengan mengandalkan ketiga belas panji itu, Ban In He Sim Leong ketua perkumpulan Suhye Pang pernah mengalahkan jago-jago lihai dari pelbagai partai besar di Gunung Wang San Tempo Hari, sehingga nama besar perkumpulannya jadi termasyur di empat penjuru dalam waktu yang singkat. Sekarang, walaupun dalam hati kecilnya diam-diam ia merasa amat terperanjat, namun di luaran ia segera mendengus dingin sambil berkata, HMM ku kira benda ajaib apa yang kau andalkan, tak taunya cuma panji ban siu toh kui kia, huuh benda itu bukan benda ajaib, nah sambutlah seranganku ini. Perempuan itu mengetahui bahwa panji ban siu toh kui kia khusus digunakan untuk menandingi angin pukulan kikeng serta angin totokan jari, dalam keadaan begini ia tak berani bertindak gegabah, seruling kumalanya segera diputar membentuk sekilas cahaya tajam yang amat menyilaukan mata, sebelum lawannya sempat turun tangan ia telah mendahului turun tangan lebih dahulu. Kong Beng Ye U dari perkumpulan Suhye Pang tertawa dingin, panji ban siu kianya segera berkibar memancarkan cahaya ke emas-emasan, tidak sampai tiga gebrakan cahaya emas itu telah bercampur baur dengan cahaya yang terpancar keluar dari seruling kumala. Siapkan barisan kiu tiantin perintah N Heng Tai Su dengan suara keras. Enam orang jago lihai dari enam partai besar ditambah manusia aneh dari perkumpulan jibun serta juruk pikir dari Kei Pang bersama-sama mengiakan, dengan cepat mereka menyebarkan diri membentuk sebuah barisan. Sim Soh Sia jadi naik piptam setelah menyaksikan pihak lawan hendak melakukan pengepungan lagi, ia membentak nyaring, sepasang pedangnya segera diputar menyerang tubuh Cho Kong Ki dari partai Soat Pang yang kebetulan berada di dekat tubuhnya. Simpeng suami istri ketika menyaksikan putrinya sudah turun tangan, mereka segera meloloskan senjata dan maju ke depan secara berbareng. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu memandang sekejap pertarungan yang sedang berlangsung di tengah gelanggang, meskipun dalam hati ia merasa amat terperanjat namun kakek ketua ini tidak turun tangan, sebab ia bermaksud akan menolong Giam Min Kok lebih dahulu. Giam Min Kian jadi sangat gelalisah karena kakaknya belum juga sadar, segera ia berpaling memandang ke arah petapa nelayan berdua, dari sikap telalisah yang diperlihatkan orang tua itu rupanya ia dapat menebak maksud hatinya, buru-buru serunya. Lo Ociam Pue, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa diandalkan, bagaimana kalau Lo Ociam Pue mengambil darah segarku untuk menolong Giam Kok? Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu sangsi sejenak, kemudian sambil menghela nafas panjang, katanya. Aaaaaa, situasi saat ini sangat kritis sekali, tampaknya terpaksa kita memang harus berbuat demikian, engkau cilik harap kau menahan diri, aku segera akan turun tangan. Sesudah memperoleh persetujuan dari Giam Min Kian, kakek tua itu segera menyalurkan hawa murninya ke dalam kuku, lalu setelah mempersiapkan urat nadinya ia siap turun tangan. Pada saat itulah gelap tertawa aneh tadi berkumandang datang di susul munculnya Ban Ki Seng Hut, Ban Sian Chin Jun serta kawanan iblis lainnya mendekati Giam Min Kok. Kejadian ini sangat mengejutkan hati kedua orang itu sehingga tanpa sadar mereka menarik kembali tangannya. Tua bangka, turun tanganlah dengan segera, biar aku yang menahan serangan mereka seru nenek nelayan dengan cepat. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu segera mendusin dari keterkejutannya setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian. Nenek tua, kau harus berhati-hati. Kukunya yang tajam dengan cepat menggurat di atas nadi Giam Min Kian sehingga darah bercucuran, sedang ia sendiri setelah menyelesaikan tugas itu dengan cepat menerjunkan diri ke dalam gelanggang untuk menyambut datangnya serangan lawan. Darah segar memancar keluar dari pergelangan tangan Giam Min Kian, pemuda itu meringis menahan rasa sakit, lalu menempelkan ia mulut lukanya di atas bibir kakaknya. Kebetulan sekali pada waktu itu Giam Min Kian sudah hampir sadar karena pengaruh bau harum buah nagarotan, darah segar segera menepes masuk ke dalam tenggorokannya, membuat pemuda itu merasakan bau wanyir yang disertai rasa manis, dengan cepat dia pun segera mendusin dari pingsannya. Ketika Giam Min Kian menyaksikan kejadian itu, hatinya jadi amat terperanjat, ia segera berteriak keras. Adi Kian, kau belum habis ucapan tersebut diutarakan, terlihatlah darah segar yang keluar dari pergelangan tangan Giam Min Kian semakin bertambah deras, buru-buru ia mengirim satu totokan untuk menghentikan aliran darah adiknya itu, kemudian merobek pakaiannya untuk membalut luka itu dan serunya dengan suara lantang. Adi Kian apa yang sedang kau lakukan? Walaupun darah segar yang mengalir keluar dari tubuhnya tidak terlalu banyak, akan tetapi berhubung sepanjang hidupnya baru kali ini dia mengalami kejadian semacam ini, maka setelah mendengar pertanyaan tersebut dengan jari tangannya yang gemetar dia menuding ke arah Suto Hang sambil berkata, Suto Li Hiap yang menyuruh aku menolong dirimu dengan kero meneteskan darah segar ke dalam tubuhmu. Oh 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 kalau begitu aku telah berhutang budi kepadamu, biarlah kubunuh beberapa orang gembong iblis itu untuk membalas dendam. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri, kemudian berjalan ke depan, kepada kawanan iblis yang sedang berhadapan dengan petapa nelayan suami istri ia membentak beras. Hei iblis-iblis sialan yang tak tahu diri, jangan kalian lukai manusia-manusia yang tak bersalah itu, mau bertempur silahkan maju ke sini, siaunya akan melayani kalian semua. Meskipun di luarnya pemuda itu menantang secara perkasa, namun dia sendiri pun menyadari bahwa tenaga dalam yang dimiliki saat ini belum pulih benar. Sekalipun bila dibandingkan dengan gembong iblis itu maju bersama-sama semuanya maka sudah dapat dipastikan kalau orang-orang yang lainnya pun pasti akan menemui ajalnya di tangan jago-jago itu. Oleh sebab itulah setelah menantang, ia tetap berdiri tegak di tempat semula sambil secara diam-diam menghisap darah segar yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya dan berusaha membaurkan darah tersebut dengan tenaga murninya. Dalam waktu singkat, tenaga dalam-dalam tubuhnya sudah mengitari seluruh badannya sebanyak dua kali. Buda hidup dari selaksa keluarga serta Bansian Chinjin yang menyaksikan Giam Minkot mendusin bersamaan waktunya dengan mereka, diambam menjadi dendam sekali dengan petapa nelayan dari sungai Kangciu yang dianggapnya sebagai penghalang usaha mereka untuk membinasakan pemuda itu, kalau bisa ingin sekali mereka membunuh kakek nenek itu dalam sekali gebrakan. Tetapi mereka pun sadar, dengan luka dalam yang baru saja sembuh, mana mungkin hawa murni yang mereka miliki dapat dikerahkan sebagaimana mestinya. Dengan pandangan yang tajam, Ban Ki Senghut mengawasi si anak muda itu sekejap, ketika dilihatnya Giam Minkot hanya berdiri di tempat semula tanpa melakukan sesuatu gerakan, padahal ia telah mendatangi untuk bertempur, timbul kecurigaan dalam hati kecilnya, dia pun tahu lantas mengamati Giam Minkot dengan lebih seksama. Setelah berpikir sejenak, maka dia pun tahu bahwa anak muda itu sedang menyalurkan tenaga untuk menyembuhkan lukanya. Hidung kerbau ayo perketat serangan kita. Ia segera menghimpun tenaga dalamnya, lalu meloncat maju ke depan, dengan cepat tangannya melancarkan serangan menghajar batok kepala petapa nelayan dari sungai Kang Chiu. ILM usilat yang dimiliki Ban Ki Senghut hanya satu tingkat di bawah Itesian atau Dewa Sakti, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan yang dilancarkan olehnya itu. Sesungguhnya petapa nelayan dari sungai Kang Chiu sudah merasa kepayahan ketika harus menahan serangan dari Iblis Sakti Su Gong Wan serta siuman Ban Ki Kuan Ki, apalagi harus menghadapi serangan gencar yang begitu dasyatnya sekarang, tentu saja ia makin kehabisan tenaga. Tampaknya sebentar lagi jago tua yang berhati bajik itu bakal menemui ajalnya di tangan Ban Ki Senghut, ia segera pejamkan matu untuk menantikan datangnya ajal. Tapi, di saat yang paling kritis itulah tiba-tiba pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa, lalu tampaklah sesosok bayangan manusia menerjang masuk ke dalam galanggang. Belah Aam Benturan keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong mengelagar memenuhi seluruh angkasa, segulung angin pukulan yang dasyat ternyata menyapu tubuh petapa nelayan dari sungai Kang Chiu dan membawanya mundur sejauh tiga tombak dari tempat semula. Dalam kaget dan gugupnya, petapa nelayan dari sungai Kang Chiu segera mengalihkan pandangan matanya ke arah harna, ia menyaksikan Giam Min Kok telah berdiri dengan gagah di depannya, sementara iblis sakti Su Gong Wan serta siluman Ban Chi Kuan Ki terlempar sejauh lima tombak dari tempat semula. Waktu itu mereka sedang merangkak bangun dari atas tanah, sedangkan Buddha hidup dari selaksa keluarga walaupun tidak sampai jatuh terbanting ke atas tanah, namun air mukanya pucat pias bagaikan mayat, rupanya ia sudah banyak kehilangan tenaga dalamnya. Sadarlah kakek tua itu bahwa selembar jiwanya telah ditolong oleh Giam Min Kok, tak kuasa lagi dengan perasaan yang amat terharu ia berbisik lirih. Siau Hiap terima kasih banyak atas pertolonganmu, kalau kau tak menolongku tepat pada waktunya, mungkin selembar jiwaku sudah melayang sedari tadi. Giam Min Kok tersenyum, ia tak menanggapi perkataan kakek tua itu, sebaliknya dengan langkah lebar berjalan menghampiri Bansian Chin Jin yang masih bertempur. Rupanya di bawah pimpinan Bansian Chin Jin, kawasan gembong iblis itu sedang mengerubuti nenek nelayan dengan gencarnya, pada saat itu posisi mereka sudah berada di atas angin. Tatkala mereka saksikan Giam Min Kok berhasil memukul mundur Buddha hidup dari selaksa keluarga bertiga hanya di dalam sebuah pukulan belaka, imam tua itu segera menyadari bahwa kekuatannya masih belum mampu menandingi pihak lawan, setelah berpekek nyaring dia segera kabur meninggalkan tempat itu. Manusia iblis bertangan sakti sumahang serta manusia siluman si CE merasa amat terperanjat juga menyaksikan kelihayan lawannya, tidak nanti sampai si anak muda itu mencari gara-gara dengan diri mereka, orang-orang itu sudah memutar badan dan melarikan diri dari gelanggang pertarungan. Giam Min Kok tertawa terbahak-bahak melihat beberapa orang gembong iblis itu melarikan diri dari gelanggang pertarungan. Giam Min Kok tertawa sambil berseru. Hahaha, 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 biarlah ku lepaskan kalian semua untuk sementara waktu, tapi kalau lain kali sampai bertemu kembali, HMMM aku tak akan mengampuni jiwa anjingmu dengan begini gampang. Hehehe, 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 bangsa cilik, bila kita bisa berjumpa lagi di lain saat, siapa menang siapa kalah masih sulit. Diramalkan, kau tak usah tak kabur dahulu jawab buddha hidup dari selaksa keluarga dengan nada gusar. Habis berkata ia kabur ke dalam hutan dan hanya beberapa kelebatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Nenek tua istri petapa nelayan segera menyeka keringat yang membasahi tubuhnya, lalu sambil tertawa penuh rasa penyesalan ia berkata, Engkoh cilik, kali ini aku si nenek tua benar-benar merasa kagum terhadapmu. Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu pun memburu datang sambil berteriak. Siow hiap mari kita pergi ke sana. Silahkan Elo Otiang berangkat lebih dahulu, aku akan menyusul dari belakang jawab Giam Minkok. Ia melompat ke samping tubuh Giam Minkian, setelah menariknya untuk diajak berkelebat menuju ke tempat pertarungan yang masih berlangsung. Meskipun petapa nelayan berangkat lebih dahulu, namun mereka tiba pada saat yang bersamaan, sambil membentak keras tangannya segera membabat ke arah depan. Dalam pada itu Nsuto Hang yang harus menghadapi kerubutan dari Hong I Kong Chiu, Keng Nen Kek, Kong Beng Ye U serta Tem Kian empat orang jago lihai, keadaannya benar-benar sudah keteter hebat dan ia hanya mampu melindungi keselamatannya sendiri belaka. Hong Kang Chiu dengan mengandalkan sepasang senjata poan kean piknya berulang kali melancarkan totokan-totokan yang amat tajam yang mengancam jalan darah di belakang punggungnya, sedangkan Hong Beng Ye U dengan panji bau siang kianya berulang kali membendung serangan-serangan angin pukulan yang dilancarkan Suto Hang, sehingga memberi kesempatan kepada Leng In Kek serta Tem Kian untuk menyerang dari sisi kiri dan kanan. Gia Min Kok sama sekali tidak kenal siapakah Suto Hang itu, sebab setelah melawan Buddha hidup dari selaksa keluarga serta bansian cinjin tadi, ia telah jatuh tak sadarkan diri. Tetapi ketika dilihatnya ada empat orang jago sedang mengerubuti seorang perempuan, timbulah perasaan muak dalam hatinya terhadap orang-orang itu, terutama sekali terhadap sastrawan tua yang berpakaian compang-camping yang setiap kali dengan mengandalkan senjata poan kean pitnya menyerang punggung perempuan muda itu. Karenanya begitu tiba di tepi gelanggang, tangannya langsung diayun menghajar orang itu. Hong Kang Siu dari perguruan Jabon yang sedang bertempur sengit melawan Suto Hang jadi kaget setengah mati, tatkala secara tiba-tiba merasakan datangnya serangan yang amat tajam muncul di belakang tubuhnya, buru-buru dia meloncat tiga tombak ke tepi arna untuk menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut, kemudian berpaling ke belakang. Terlihatlah seorang pemuda berusia 16 tahunan sambil menggandeng seorang pemuda lain sedang melancarkan pukulan gencar ke arah Kong Bang Yeu, sedang seorang kakek berdandan sebagai nelayan menyerang Cho Kong Ki, hal ini membuat ia jadi naik pitam. Meskipun Hong Kang Siu tak kenal siapakah dua pemuda yang menyerang Kong Bang Ek, akan tetapi dia kenal siapakah sepasang suami istri petapa nelayan dari sungai Kang Siu, buru-buru teriaknya. Nyiyo Oli Ji kalian telah salah membantu orang, kenapa kau malahan membantu pihak musuh? Petapa nelayan dari sungai Kang Siu tak sempat buka suara untuk menjawab pertengianan itu, dia maju menyerang untuk menyelamatkan Simpeng dari mara bahaya, setelah itu baru bentaknya keras-keras. Tahan! Para jagor dari sembilan partai dan perkumpulan besar rata-rata mengenali siapakah petapa nelayan dari sungai Kang Siu ini, maka begitu ia membentak keras, pertarungan sengit pun segera disudahi. Toa Hian Hoatsu dari Partai Butong dengan nada tertegang segera bertanya, Nyiyo Chiampua, kenapa kau bukannya membantu rekan-rekan dari kalangan lurus, melainkan malah membantu kaum iblis dari aliran sesat apakah tindakanmu itu tidak keliru? Siapa yang kau maksudkan sebagai iblis sesat tanya petapa nelayan sambil tertawa. Simpeng suami istri telah membantu serta melindungi Suto Hong, apakah mereka tak dapat disebut sebagai kaum sesat? Sementara itu Giam Min Kian yang sedang menyaksikan pertarungan telah berhenti, buru-buru bertanya kepada kakaknya. Engkoh kok, perempuan itulah yang bernama Suto Hong, kita sudah banyak berhutang budi dengannya, kita harus membantu dia untuk memukul mundur musuh-musuhnya. Giam Min Kok segera mengangguk, pada saat itulah Toa Hian Hoatsu baru saja menyelesaikan kata-katanya, maka dengan cepat ia menyambung. Suto Lih Yap merupakan seorang jago yang bijaksana dan berhati mulia, kalianlah yang merupakan manusia-manusia sesat dari kalangan hitam. Ucapannya tegas dan nyaring, membuat orang-orang dari sembilan partai serta tiga perkumpulan besar jadi amat terperanjat, sebaliknya Iblis Bumi Suto Hong segera tertawa terkekah-kekah karena merasa bangga. Oh Min Tohut seru In Heng Taisu dengan air muka berubah hebat, siapakah siow sicubolahkah aku mengetahui? Kok In Hui? Oh oh jadi kaulah yang bernama Bocah Ajaib Bermuka Seribu. Sudah lama para jago dari sembilan partai dan tiga perkumpulan besar mendengar akan nama besar Bocah Ajaib Bermuka Seribu, diam-diam mereka jadi mengeluh setelah mengetahui siapakah pemuda itu. Rupa-rupanya In Heng Taisu sendiri juga sudah mengetahui akan hal tersebut, ia merasa dengan campur tangannya pemuda ini maka sulit bagi mereka untuk menangkap Suto Hong, untuk mengatasi keadaan seperti ini, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh hanyalah berusaha menaklukan pemuda itu serta memblokade bala bantuan untuk Suto Hong. Maka sambil tertawa ia berkata, In Xiao Hiap, sudah lama Pin Cheng mendengar bahwa ilmu silat yang kau miliki adalah kepandaian silat warisan Ching Kha Usang Jin, aku pun tahu bahwa Xiao Hiap belum lama menerjunkan diri dalam dunia persilatan, aku lihat kau tentu sudah kena ditipu oleh perempuan yang berhati keji ini. Tiba-tiba Giam Minko teringat kembali dengan peristiwa pertarungannya melawan iblis sakti sekalian belum lama berselang, dalam hati ia lantas berpikir. Suto Hong termasuk salah satu di antara empat iblis sakti dalam dunia persilatan, kalau ditinjau dari deretan namanya, kemungkinan besar dia termasuk salah seorang iblis yang ganas sekali, tapi aneh sekali mengapa ia tadi membantu diriku? Sebelum ia sempat menjawab, dengan suara lantang Giam Minkian telah menyambung. Suto Chiampo E telah menyelamatkan engkohku serta memukul mundur kaum iblis, apakah perbuatannya itu merupakan suatu perbuatan jahat? Giam Minko tau, kejadian tersebut tentu berlangsung tadi setelah ia menderita luka, lagi pula tanpa petunjuk dari Suto Hong mana mungkin Giam Minkian bisa menggunakan darah segarnya untuk menolong dirinya, maka tidak ragu-ragu lagi ia balik bertanya. Lalu siapa kalian? Mereka EJ, Sim Soh Sia sambil tertawa dingin, mereka menganggap dirinya sebagai manusia-manusia kaum lurus dari kolong langit, merekalah orang-orang dari sembilan partai serta tiga perkumpulan besar di kolong langit, jangan kau lewatkan kesempatan baik ini, sikat saja orang-orang itu sampai habis, sebab kalau tidak, maka kau akan merasa kecewa untuk berkelana selama ini. Bocah perempuan, tajam amat selembar lidahmu itu, pandai amat kau mencarikan bencana bagi kami teriak in hengta isu dengan amat gusar, HMM kalau kau berusaha mengadu domba terus, jangan salahkan kalau kami tak akan melepaskan keluarga Sim. HMM kalau tak melepaskan kami memangnya kenapa bukankah kita telah bertempur satu sama lainnya? Giam Minkok merasa tertegun setelah mengetahui bahwa lawan-lawannya merupakan jago-jago dari sembilan partai serta tiga perkumpulan besar, dengan cepat ia berkata, Aku lihat lebih baik kedua belah pihak tak usah bertarung lagi, mengenai Suto Li Hiap apakah dia itu merupakan seorang yang jahat atau baik, bagaimana kalau kita bicara kau di lain waktu saja setelah kalian berhasil menyelidiki dengan jelas keadaan yang sebenarnya? Kong Beng Ye U sedari tadi sudah merasa amat mendongkol kepada pemuda ini, karena serangan gencarnya hampir saja bersarang di tubuhnya, sekarang ia mendengus dingin dan berkata, Huuu sampai dimanakah berartinya ucapan seorang bocah ingusan macam kau ini apakah kau anggap peristiwa yang sudah berlangsung selama 30 tahun lamanya dalam dunia persilatan dapat dibikin beres hanya dengan begitu saja HMM ku rasa lebih baik kau pulang ke rumah lebih dahulu dan panggillah bapakmu untuk menyelesaikan persoalan ini. Andai kata jago dari perkumpulan Suhepang ini tidak menyinggung tentang bapaknya, mungkin keadaan masih lumayan, begitu Giam Minkot disinggung tentang asal-usulnya, seketika ia jadi malu bercampur mendendam, sepasang alisnya berkenyit dan air mukanya berubah jadi sangat menyeramkan sekali, bentaknya. HMM justru siowya sengaja akan mengurusi soal ini, ingin kulihat apa yang bisa kau lakukan setan tua? Anak jadah maki kongbeng yeu dengan marah. Baru saja ucapan tersebut terlontar dari mulutnya, tiba-tiba bayangan manusia tampak berkelebat lewat dan blooks. Sebuah gaplokan keras telah bersarang di atas pipinya dengan telak, sementara Panji Bansin Kietau-tau sudah kena dirampas oleh si anak muda tersebut. Sesudah berhasil memukul kongbeng yeu dari perkumpulan Suhepang, Giam Minkot mengundurkan diri kembali ke sisi adiknya, lalu serunya sambil tertawa. Siowya sudah mengambil keputusan akan mencampuri urusan ini, bila kalian tak puas, silahkan maju ke depan dan berurusan denganku. Habis berkata, pergelangan tangannya segera digetarkan, tau-tau Panji Bansiuk yaitupun terpatah-patah jadi delapan bagian kecil yang segera rontok berceceran ke atas tanah. Air muka kongbeng yeu berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, dengan nada terputus-putus karena menahan gusar, ia berseru. Sudah, sudahlah, aku orang shikong memang berilmu silat cetek serta tak bisa berbuat apa-apa, tiada perkataan yang bisa ku ucapkan lagi. Mulai hari ini perkumpulan Suhepang telah terikat dendam sedalam lautan dengan bangsat itu, tunggu saja saat pembalasan nanti. Selesai berkata, tangannya segera diayun menghantam ke atas ubun-ubun sendiri. Para jagolai dari enam partai dan dua perkumpulan besar sama-sama berdiri di sekitar kongbeng yeu, namun siapapun tak pernah mengira kalau secara tiba-tiba dia akan melakukan bunuh diri untuk mencegah sudah tak sempat lagi, tampaknya sebentar lagi ia bakal menemui ajalnya di ujung tangan sendiri. Giam Minkok yang berada kurang lebih sepuluh tombak jauhnya dari tempat kejadian itu, tiba-tiba mendengus dingin, jari tangannya segera disentil ke depan dan segulung desiran angin tajam meluncur ke depan menghajar jalan darah kongbeng yeu sehingga bukan saja telapak kanannya tak mampu meneruskan bacokannya, bahkan sekujur badannya jadi kaku dan sama sekali tak dapat berkutik lagi. Para jago saling berpandangan setelah menyaksikan peristiwa yang sama sekali tak terduga itu, sebelum mereka sempat mengucapkan sesuatu, terdengar Giam Minkok telah berkata dengan suara yang lantang. Andai kata kalian benar-benar bermaksud mencari mati, lebih baik pergi saja jauh-jauh dari sini, Jika berani menunjukkan muka yang mengenaskan lagi di hadapanku, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji kepadamu. Di samping itu aku pun hendak memberitahukan satu hal kepada kalian, dalam pandanganku, yang dimaksud sebagai sembilan partai dan tiga perkumpulan besar tak lebih hanya merupakan sekelompok manusia-manusia tolol yang tak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, manusia-manusia yang beraninya mencari untung dengan mengandalkan jumlah banyak. Sampai sekarang aku belum menemukan sesuatu kebaikan apapun dari kalian HMM Siawoya. Telah mengambil keputusan akan mencampuri urusan yang terjadi pada saat ini, kalau kalian berani mengganggu orang lain, silahkan saja berurusan dengan aku dan jangan salahkan nanti kalau aku akan bertindak kejam. In Heng Tai Su merupakan pemimpin dari rombongan sembilan partai tiga perkumpulan besar, mendengar undangan itu ia segera maju ke depan dan berbicara dengan suara lantang. Siaw Si Chu kau telah menciptakan badai pembunuhan yang maha besar, bila kau tidak segera bertobat serta memperbaiki tingkah lakumu itu, bisa jadi nama baik Cingkaha Usang Jin akan rusak di tanganmu. Tutup mulut bentak Giam Minkok dengan suara nyaring dan keras.